Halo selamat datang di kelas menulis cerpen anak kenapa kita memulis cerpen anak sebelumnya kenalkan saya Dena Afi masih berhasil puisi di saat terunggit suka jangka menulis puisi dan menulis terputar ke posisian keusahaan motivasi menjadi pandir diri saya akunat atau Facing Institute dengan komunitas kursus media akademi dan lain-lain ini beberapa penulisan dan award saya profil di media hari ini kita akan bahas tentang cerita pendek untuk bacaan anak-anak mengapa kemudian bagaimana membuat temanya mencari ide membuat kerangka alur cerita dan perhatikan Hai cerpen anak ini bisa untuk menghibur menginspirasi memulihkan imajinasi dan memulihkan karakter nah caranya tak jumlahnya halaman sekitar 40-60 halaman setiap cerita itu 3-5 halaman TNR 12 spasi satu setengah cara susah tentukan apa yang akan kita buat ya misalnya terkait kearifan lokal terhadap budaya tradisi masyarakatnya khas biasa petarin mengatakan makanan lain-lain dari mana ide itu tidak datang dengan seringnya walaupun kadang ada dan itu berkah namun saya seringkali ide harus cari caranya dengan berdoa membaca buku menonton film jalan-jalan melakukan lingkungan Google dan lain-lain kerangkanya kita bayangkan cerita utuh dengan mencari pelan-pelan ini jadi kejadian itu kapan terus siapa yang disana tokoh bisa orang hewan atau benda dimana kemudian apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi kemudian kita membuat alur cerita pengalaman tokoh ya maka tokoh dapat dilulis langsung namun sebaiknya bisa sembunyi misalnya kalau langsung nama kupe ke awas 5 SD kalau tersembunyi terlambat seru kliknya sambil melihat pengalaman yang sudah tertutup membuat alur cerita konflik ditulis secara bertahap ya buatlah beberapa konflik mulai konflik sederhana sampai titik lima saja membaca penasaran dan bertanya-tanya apa yang terjadi selanjutnya endingnya selesaikan konflik satu-satu tutup dengan kalimat yang berkesan saat menulis hari yang terdekatkan gunakan bahasa sederhana sesuai dengan usia anak hindari pemulaan kata-kata kasar atau perusahaan seringlah memperhatikan anak-anak mendengarkan pertinjamannya memperhatikan belakangnya untuk mendengar kita harus dengarkan yang mereka kalau agar-agarnya udah alurnya udah nulisnya udah makanya save editing baca berulang cek ke tempatan penulisan perhatikan keselanjalan cerita nyambung atau tidak dan apakah kalinya sudah enak atau tidak begitu teman-teman terima kasih untuk lebih lanjut teman-teman bisa terima kasih telah menonton